Boy, kamu sekarang kok kelihatannya gemuk? Kalau aku kelihatan kaya, ntar kamu pinjam uang. Malam ini mau kemana ya? Kesana istri orang. Kesini janda. Jadi bingung. Hati-hati kalau bergaul sama istri orang ataupun sama janda bang. Kok gitu? Istri orang bisa bikin kamu lupa pulang. Kalau janda? Kamu keingat pulang, tapi gak bisa jalan. Loh bang, kamu kenapa? Kok bonyo gitu? Aku dihajar sama cewek. Kok bisa dihajar sampai bonyo gitu bang? Kata mamaku, lihat wanita jangan dilihat dari luarnya aja. Tapi lihat dalamnya juga. Lah terus? Aku lihat dalamnya, langsung dihajar. Dek, kalau kamu cari pacar, yang pertama kali kamu lihat itu apanya? Aku orangnya simpel. Yang pertama kali aku lihat itu matanya. Hanya matanya? Iya. Nggak lihat kegantengannya? Tidak. Kekayaannya? Oh, jelas tidak. Wow, wanita hebat. Langkah loh, ada wanita sepertimu. Sungguh laki-laki sangat beruntung. Bisa memilikimu, dek. Ah, saya wanita biasa, seperti wanita pada umumnya. Aku jadi penasaran, kenapa lihat matanya aja? Mata pencahariannya? Loh, dek, kamu kenapa? Kok bunya gitu? Aku dihajar sama istri tetangga. Kok bisa dihajar sampai gitu? Dulu kata mama, kalau nggak punya anak, anak tetangga dianggap anak sendiri. Lah, terus? Aku kan nggak punya suami. Suami tetangga, aku anggap suami sendiri. Bang, dari mana datangnya buaya darat? Rakyat Indonesia, ada ratusan juta laki-laki. Kok tanyanya ke saya? Maksudmu apa? Cuma tanya aja kok. Emang dari mana? Dari suami orang. Ngakunya nggak bahagia sama istrinya. Tapi anaknya banyak. Bang, ada waktu nggak? Aku mau curhat. Buat kamu, apa sih yang nggak mau curhat apaan? Kayaknya aku mau putus deh sama si Andi Irwan. Males aku pacaran kau kayak gini. Pasti kamu diselingkuhin ya? Bukan. Keluarganya itu lho. Ikut campur mulu. Siapa? Abangnya? Adiknya? Ibunya? Atau bapaknya? Istrinya bang? Istrinya bang? Istrinya bang? Tadi ya? Tadi ya? Tadi ya? Tadi ya? Terima kasih.